Kepala sekolah selain menyetujui perencanaan kinerja yang dibuat oleh para gurunya Ia juga wajib membuat perencanaan kinerja Yuk simak cara mengisi perencanaan kinerja kepala sekolah Untuk mengisi perencanaan kinerja kepala sekolah Kita harus menggunakan akun belajar ID Kita masuk ke akun belajar ID Bapak Ibu Kemudian kita ketikan pmm begini Kemudian kita tekan enter Nah disini ada panduan masuk Kita klik saja Nah ini sudah masuk Bapak Ibu Ini adalah saya di Sapa Halo Sarwo Kemudian scroll ke bawah Nah seperti ini Bapak Ibu Nah disini ada beberapa fitur ini Cari yang pengelolaan kinerja ini Bapak Ibu Sudah ketemu Bapak Ibu Kalau sudah kita klik Nah kemudian kita lihat disini Kita berada pada menu beranda Bapak Ibu Di elemen beranda ini ada Informasi atau pemberitahuan Bahwa 1 sampai 31 Januari Periksa perencanaan kinerja guru Ini khusus untuk kepala sekolah Mohon cek dan setujui Anda juga bisa memberikan penyesuaian jika diperlukan Nah ini adalah SD tempat saya bekerja Bapak Ibu Kemudian disini ada tombol periksa Mari kita coba Apa isinya kita klik saja Nah ternyata disini ada Tampilan ya Bahwa daftar guru di SD kami Ini semuanya ada 6 Perlu disetujui masih kosong Belum mengajukan 6 Karena jumlah guru saya yang ASN 6 Disetujui masih kosong Bapak Ibu Ini adalah nama-nama guru-guru saya Baik Karena guru-guru saya belum mengajukan Maka kita kembali lagi ke halaman beranda Ini Kemudian Kita klik yang bawah ini Bapak Ibu Pengelolaan kinerja Anda Nah kita klik menu ini Nah sekarang Tampilannya beda Bapak Ibu Masih ada pemberitahuan 1-31 Januari 2024 ini Bapak Ibu wajib mengisi praktik kinerja Pengembangan kompetensi Dan perilaku kerja Pastikan perencanaan diajukan Sebelum batas waktu Batas waktunya kan 31 Januari Bapak Ibu Nah disini Ada tombol mulai Bapak Ibu Nah kita gunakan Tombol mulai ini nanti Bapak Ibu Namun sebelumnya Mari kita lihat Yang bawah ini Ada pemberitahuan Alur pengelolaan kinerja Rangkaian pengelolaan kinerja Terjadi dua kali dalam setahun Bapak Ibu Ini di semester ini Kita mulai bulan Januari 2024 ini Di bulan Januari ini Kepala sekolah Membuat perencanaan Dirinya sendiri Kemudian Juga menyetujui Bapak Perencanaan yang dibat oleh Para gurunya Selain Ia harus membuat perencanaan sendiri Yang harus disetujui oleh atasannya Ia juga harus menyetujui Perencanaan kinerja Para gurunya Pada bulan Februari Kepala sekolah Membuat persiapan Observasi kelas Kemudian Pada bulan Maret Periode observasi kelas Dan diskusi tindak lanjut Sedangkan pada April sampai Mei Pelaksanaan tindak lanjut guru Dengan pemantauan atasan Kemudian pada bulan Juni Itu refleksi Penilaian dan penentuan predikat kinerja gurunya Masing-masing Baik kita kembali ke sini Bapak Ibu Fokus ke Ini tombol mulai Bapak Ibu Kita klik Tombol Biru ini Bapak Ibu Kita klik Nah Sekarang Tampilannya berubah Ada Notifikasi Cek data diri Anda Pastikan Jenjang jabatan Sesuai Karena akan Memengaruhi Perencanaan kinerja Saat ini Data hanya bisa Di edit Satu kali saja Ya Ini Bapak Ibu Ini adalah data saya Kemudian Jika data sudah sesuai Maka kita klik Tombol yang Biru ini Bapak Ibu Karena ini Data saya sudah sesuai Saya klik data sudah sesuai Seperti ini Bapak Ibu Ada notifikasi lagi Apakah data diri Anda Sudah benar Karena sudah benar Maka saya klik Tombol yang Ini Yang biru Data sudah benar Saya klik Bapak Ibu Nah Nah sekarang Tampilannya berubah Seperti ini Bapak Ibu Kita geser Nah ini Periodenya Januari Sampai Juni 2024 Nah disini Bapak Ibu Ada Empat Empat Apa tahapan Bapak Ibu Yang pertama adalah Praktik kinerja Yang kedua Pengembangan kompetensi Yang ketiga Perilaku kerja Dan yang keempat Rangkuman Keempat-empatnya Harus selesai Bapak Ibu Harus terisi Bapak Ibu Nah mari kita kerjakan Setelah hati-hati Bapak Ibu Pilih indikator Untuk menjadi fokus Peningkatan kinerja Anda Pilihan Anda Merupakan aspek penting Dalam peningkatan Satuan pendidikan Nah ini Harus kita Perhatikan Bapak Ibu Bahwa Apa yang Bapak Ibu Kepala Sekolah Pilih Itu merupakan aspek penting Dalam Dalam rangka Meningkatkan Satuan pendidikan Meringkatkan Mutu Satuan pendidikan Bapak Ibu Kami sediakan Pilihan Berdasarkan Rapor pendidikan Nah ini Bapak Ibu Apa yang Disajikan Itu Merupakan Apa Istilahnya itu Apa-apa saja Yang terkait dengan Rapor pendidikan Mestinya capaian Rapor pendidikan Di satuan pendidikan Bapak Ibu Yang Bapak Ibu Pimpin Berbeda-beda Nah itu menjadi Dasarnya Bapak Ibu Jadi tidak Salah memilih Tetapi Harus berdasarkan Capaian rapor pendidikan Sekolah Bapak Ibu Kepala Sekolah Nah berikut ini Indikator Dari dimensi Kepemimpinan Pembelajaran Bapak Ibu Ini sudah Ada Keterangannya Yang Gambar paling atas ini Presentasi Visi-misi sekolah Ini Tentang apa ini Upaya Mempresentasikan Visi-misi Dan prioritas Satuan pendidikan Yang berpusat Pada peningkatan Kualitas Pembelajaran Kemudian Yang ikon Yang berikutnya Ini Presentasi Program sekolah Upaya Melakukan Presentasi Persuasi Tentang program Sekolah Berbasis data Untuk peningkatan Kualitas Pembelajaran Kemudian ikon Yang bawahnya Bapak Ibu Ini Menceritakan Praktik baik Kepemimpinan Pembelajaran Ini Melibuti Apa saja Yaitu Melibuti Upaya Mendokumentasikan Dan Menceritakan Praktik baik Kepemimpinan Pembelajaran Kepada Komunitas Belajar Kepala sekolah Selanjutnya Ikon yang bawah Memandu Perencanaan Pembelajaran Ini Melibuti Apa saja Bapak Ibu Mari kita Termati Upaya Memandu Pertemuan Perencanaan Program Dan Anggeran Sekolah Berbasis data Untuk peningkatan Kualitas Pembelajaran Kemudian ikon yang bawahnya Bapak Ibu Ini tentang refleksi Pengelolaan Kurikulum Sekolah Berisi Upaya Memandu Refleksi Pelaksanaan Kurikulum Satuan Pendidikan Yang berpusat Pada peningkatan Kualitas Pembelajaran Kemudian selanjutnya Aktivitas Kegiatan Komunitas Belajar Ini Melibuti Upaya Mempresentasikan Arahan Untuk Memotivasi Guru Aktif Terlibat Kegiatan Komunitas Belajar Untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran Selanjutnya Bapak Ibu Siklus Peningkatan Kualitas Praktik Pembelajaran Ini Melibuti Apa Yaitu Melibuti Upaya Melakukan Persiapan Pelaksanaan Dan Tindak Lanjut Observasi Kinerja Guru Untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran Dan Yang terakhir Ini Tentang Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru Ini Melibuti Upaya Memandu Refleksi Pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi Guru Untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran Nah Ini Bapak Ibu Yang Perubah Bapak Ibu Pertimbangkan Sebelum Mengisi Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Bapak Ibu Nah Sekarang Kita Mulai Mengisinya Dengan Memilih Disesuaikan Dengan Capaian Rapor Pendidikan Bapak Ibu Nah Untuk SD Saya Ini Saya Prioritaskan Ini Siklus Peningkatan Kualitas Praktik Pembelajaran Ini Kita Klik Bapak Ibu Nah Seperti Ini Ketika Kita Klik Maka Muncul Tombol Kepengembangan Kompetensi Ini Bapak Ibu Nah Ini Kita Klik Tampilannya Sekarang Berubah Bapak Ibu Tampilannya Berubah Ini Ini Pengembangan Kompetensi Pilih Jenis Pengembangan Kompetensi Yang Paling Efektif Dan Berdampak Untuk Diri Anda Ini Bapak Ibu Ada Apa Catatan Yang Wajib Kita Baca Bapak Ibu Jangan Tergesa-gesa Mengisi Sehingga Nanti Akhirnya Tidak Sesuai Yang Diharapkan Berdasarkan Peraturan Peraturan Yang Berlaku Anda Diharapkan Memiliki Minimal 32 Poin Bapak Ibu 32 Poin Persemester Untuk Memenuhi Ekspektasi Atasan Bapak Ibu Jika Kurang Mohon Diskusikan Dengan Atasan Anda Jika Lebih Ekspektasi Atasan Akan Semakin Lebih Baik Juga Pilihan Rencana Hasil Kerja Memiliki Poin Yang Berbeda Berdasarkan Tingkat Keterlibatan Dan Dampaknya Ini Bapak Ibu Yang Menjadi Dasar Nah Total Poinnya Masih Nol Karena Belum Memilih Bapak Ibu Nah Perhatikan Kita Geser Nah Ini Bapak Ibu Kita Sudah Dihadapkan Pada Tombol Pilihan Rencana Hasil Kerja Ini Bapak Ibu Disini Ada Sekitiga Terbalik Kita Pilih Bapak Ibu Nah Sekarang Muncul Bapak Ibu Muncul Beberapa Pilihan Mari Kita Pilih Ini Bapak Ibu Saya Bacakan Untuk Pilihan Yang Pertama Meningkatnya Kinerja Satuan Pendidikan Dan Atau Peningkatan Karir Kepala Sekolah Melalui Penggerak Komunitas Belajar Dengan Mengadakan Minimal Tiga Kegiatan Berbagi Praktik Baik Nah Ini Bapak Ibu Ini Saya Pilih Bukti Dukungnya Nanti Adalah Berupa Sertifikat Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah Bisa Melakukan Kegiatan Ini Di Komunitas Belajar Di Tingkat Komunitas Belajar Antara Sekolah Boleh Bapak Ibu Kalau Dahulu Namanya Gugus Target Kuantitas Satu Kegiatan Target 100% Poin 36 Kita Sudah Mendapat 36 Poin Bapak Ibu Nah Disini Sekarang Sudah Berubah Bapak Ibu Karena Saya Memilih Yang 36 Poin Nah Kemudian Untuk Tambah 36 Bapak Ibu Padah Tadi 32 Ya Bapak Ibu Sudah 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 Melebihi Bapak Ibu Sudah Melebihi Tapi Ada Baiknya Kita Tambahkan Saja Bapak Ibu Tidak Apa Apa Tambahkan Misalnya Apa Ini Bapak Ibu Nah Misalnya Ini Bapak Ibu Meningkatnya Kinerja Satuan Pendidikan Dan Atau Peningkatan Karir Kepala Sekolah Melalui Narasumber Berbagi Praktik Baik Dalam Kegiatan Yang Terkait Implementasi Kurium Merdeka Dan Atau Perencanaan Berbasis Data Ini 8 Poin Saya Pilih Bapak Ibu Nah Sudah 44 Bapak Ibu Saya Sudah Memilih Total Poin 44 Sudah Sudah Melebihi Ketentuan Bapak Ibu Ketentuannya Ini Tadi Memiliki Minimal 32 Poin Per Semester Ini Saya Sudah Melebihnya Berarti Sudah Cukup Kalau Sudah Kita Lanjutkan Ke ini Bapak Ibu Ke Perilaku Kerja Nah Tombol Ini Bapak Ibu Yang Sebelah Kiri Simpan Draft Draft Berguna Ketika Misalnya Ketika Bapak Ibu Asik Asik Mengisi Ini Tapi Ada Tamu Misalnya Maka Bapak Ibu Silahkan Simpan Draft Ini Bapak Ibu Apa Yang Bapak Ibu Pilih Tidak Akan Hilang Nanti Kalau Sudah Apa Isilahnya Sudah Ada Waktu Dilanjutkan Lagi Bapak Ibu Baik Kita Lanjutkan Ke Perilaku Kerja Bapak Ibu Kita Klik Tombol Ini Bapak Ibu Nah Seperti Ini Bapak Ibu Nah Indikator Dan Perwujudan Perilaku Ada Keterangannya Bapak Ibu Sebagai Dibaca Untuk Masing Aspek Pilih Satu Yang Anda Ingin Prioritaskan Di Semester Ini Bapak Ibu Saya Ulang Lagi Untuk Masing Masing Aspek Ya Pilih Satu Pilih Satu Saja Bapak Ibu Yang Anda Ingin Prioritaskan Di Semester Ini Nah Ini Bapak Ibu Ada Beberapa Aspek Ini Yang Pertama Aspek Berorientasi Pelayanan Kemudian Aspek Yang Kedua Adalah Akuntabel Yang Ketiga Adalah Kompeten Yang Keempat Adalah Harmonis Yang Kelima Adalah Loyal Yang Keenam Adalah Adatif Dan Yang Ketujuh Adalah Kolaboratif Jika Ini Disingkat Bapak Ibu Maka Menjadi Ber Ag Ag Lag Bapak Ibu Ya Kan Baik Kita lanjutkan Bapak Ibu Kita isi Atau kita pilih Masing-masing Aspek Tapi Kita harus tahu Tadi Apa ini Sudah ada Anjuran Yaitu Bapak Ibu Diwajibkan Atau Dianjurkan Memilih Satu saja Bapak Ibu Masing-masing Aspek Kita Mulai Bapak Ibu Berorientasi Pelayanan Apa Perilaku Yang Paling Ingin Anda Fokuskan Di tahun Ini Nah Indikator Perilakunya Yuk kita Lihat Bapak Ibu Caranya Diklik Ini Bapak Ibu Ada segitiga Terbalik Ini kita klik Bapak Ibu Disini juga Boleh Bapak Ibu Nah Disini Boleh Disini Boleh Disini Juga Boleh Nah Sekarang Sudah muncul Bapak Ibu Ada berapa Satu Dua Tiga Nah Baik Bapak Ibu Tidak usah tergesa-gesa Bapak Ibu Kita sesuaikan Dengan Apa tadi Dengan Pilihan yang terbaik Bagi satuan pendidikan Bapak Ibu Masing-masing Yang pertama Memahami Kebutuhan guru Tandaga kependidikan Orang tua Dan masyarakat Atau dulai kerja Kemudian Yang Aspek Apa Pilihan yang kedua Bersifat ramah Bersifat ramah Kepada peserta didik Guru Tendaga kependidikan Orang tua Dan masyarakat Atau dunia kerja Tanpa Membeda-bedakan Cekatan dalam Bekerja Solutif Dalam mengatasi Permasalahan Pembelajaran Dan dapat Diandalkan Yang ketiga Pilihannya adalah Melakukan perbaikan Terus-menerus Terhadap Kompetensi Dan Perilaku Kerjanya Atau perilaku Kerjanya Saya pilih ini Bapak Ibu Nah Nah Kemudian Muncul Pertanyaan berikutnya Bagaimana Anda akan Menerapkan Perilaku Tersebut Dalam kehidupan Sehari-hari Nah Perwujudan Perilakunya Ada di sini Bapak Ibu Kita coba Lihat Nah Tadi kan Bersifat ramah Bapak Ibu Nah Maka Ini Bapak Ibu Saya pilih Yang ini Bapak Ibu Yang ada kaitannya Dengan Pilihan yang atas Tadi Pilihan yang ini Berjifat ramah Kepada Peserta didik Guru Tenaga Pendidikan Dan seterusnya Ini Bapak Ibu Ini Bapak Ibu Ini Ini saya pilih Melayani Dengan standar Yang sama Guru Tenaga Pendidikan Orang tua Dan masyarakat Atau dunia kerja Ini Bapak Ibu Atau Yang lebih tepat Yang mana Anak-anaknya Tidak muncul Ini Bapak Ibu Tadi kan Ada anak Ini ya Atau Peserta didik Saya inilah Ya Mengucapkan salam Dan siapa Dengan sikap ramah Saya pilih ini Bapak Ibu Kemudian Aspek Akuntabel Apa Perilaku Yang paling Ingin Anda Fokuskan Di tahun ini Di tahun ini Indikator Perilakunya Mari kita lihat Nah ini Akuntabel Ada tiga pilihan Melaksanakan tugas Dengan jujur Bertanggung jawab Cermat Disiplin Dan berintegritas tinggi Nah ini Bapak Ibu Saya pilih Ini Kemudian Bagaimana Anda akan Menerapkan Perilaku tersebut Dalam kehidupan Sehari-hari Perwujudan Perilakunya Dalam kehidupan Sehari-hari Kita lihat Bapak Ibu Yang terkait Dengan Akuntabel Nah ini Saya pilih ini Bapak Ibu Pertanggung jawab Atas hasil kerja Yang dilakukan Dan bersedia Dievaluasi Ya Berikutnya Aspek Kompeten Bapak Ibu Apa Perilaku Yang paling Ingin Anda Fokuskan Di tahun ini Nah Indikator Perilakunya Apa ini Kita lihat Disini ada Bilyanya Melaksanakan Peningkatan Kompetensi Untuk Merespon Kebutuhan Belajar Guru Dan tenaga Kependidikan Nah ini Saya rasa Ini Pilihan saya Bapak Ibu Bagaimana Anda Akan Menerapkan Perilaku Tersebut Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita lihat Pilihannya Nah Iya Ini Pilihan saya Bapak Ibu Meningkatkan Kapasitas Dan kompetensi Diri Secara Terus-menerus Selanjutnya Aspek Harmonis Selaras Apa Perilaku Yang paling Ingin Anda Fokuskan Di tahun ini Kita lihat Indikator Perilakunya Yang terkait Dengan Aspek Harmonis Kita Kita Coba Cermati Pilihannya Menghargai Setiap Warga Satuan Sekolah Apapun Latar belakangnya Oke Memberikan Pertolongan Bagi warga Satuan Pendidikan Yang Memerlukan Membangun Lingkungan Pembelajaran Yang Kondusif Nah Ini Bapak Ibu Membangun Lingkungan Pembelajaran Yang Kondusif Ini Ini Yang Menjadi Fokus Saya Bapak Ibu Bagaimana Anda Akan Menerapkan Perilaku Tersebut Dalam Kehidupan Sehari Kita Lihat Perwujudan Perilakunya Ini Aspeknya Harmonis Nah Kita Lihat Pilihannya Kita Lihat Bapak Ibu Menyelesaikan Konflik Di antara Guru Tendaka Kepelidikan Orang Orang Masyarakat Atau Dunia Kerja Secara Konstruktif Baik Kita Duda Dulu Kita Lihat Perwujudan Perilaku Berikutnya Berinteraksi Dengan Guru Tendaka Kepelidikan Orang Tua Dan Masyarakat Atau Dunia Kerja Dengan Sopan Dan Menjunjung Tinggi Etika Nah Ini Bapak Ibu Pilihan Ini Yang Saya Akan Terapkan Perilaku Tersebut Dalam Kedua Saya Pilih Ini Bapak Ibu Kemudian Berhubungan Dengan Aspek Loyal Apa Perilaku Yang Paling Ingin Anda Fokuskan Di Tahun Ini Nah Kita Lihat Indikator Perilakunya Kita Lihat Pilihannya Bapak Ibu Yang Terkait Dengan Aspek Loyal Memegang Memegang Teguh Mural Dan Mematuhi Peraturan Perundang Yang Berlaku Oke Menjaga Nama Baik Satuan Pendidikan Guru Tenaga Kependidikan Dan Peserta Didik Dimanapun Berada Oke Menjaga Informasi Yang Bersifat Sensitif Dan Berpotensi Merupikan Peserta Didik Dan Satuan Pendidikan Nah Fokus Saya Adalah Memegang Teguh Mural Dan Mematuhi Peraturan Perundang Yang Berlaku Ini Pilihan Saya Bapak Ibu Nah Bagaimana Anda Akan Menerapkan Perilaku Tersebut Dalam Kehidupan Sehari Hari Nah Kita Lihat Pilihan Perwujudan Perilakunya Bapak Ibu Kita Klik Disini Yang Terkait Dengan Aspek Loyal Nah Ini Ada Pilihannya Sudah Muncul Bapak Ibu Menghindari Tindakan Ucapan Perbuatan Yang Menjurus Pada Perkecahan Menyebarkan Informasi Yang Mendukung Transformasi Pembelajaran Kemudian Mencegah Situasi Yang Mengancam Integritas Satuan Pendidikan Nah Yang Akan Saya Terapkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Ini Bapak Ibu Yang Terkait Dengan Loyal Yang Sesuai Dengan Fokus Saya Adalah Ini Menyebarkan Informasi Yang Mendukung Transformasi Pembelajaran Saya Pilih Ini Bapak Ibu Nah Sekarang Aspek Yang Keenam Yang Terakhir Yang Keenam Bapak Ibu Masih ada Satu lagi Yaitu Kolaboratif Yang Keenam Aspek Adaptif Adaptif Apa Beri lagu Yang Paling Ingin Anda Fokuskan Di Tahun Ini Kita Lihat Pilihannya Bapak Ibu Yang Paling Ingin Saya Fokuskan Yang Terkait Dengan Aspek Adaptif Bapak Ibu Kita Lihat Pilihannya Menyesuaikan Diri Secara Cepat Dalam Menghadapi Dinamika Masyarakat Terus Berinovasi Dan Mengembangkan Kreativitas Untuk Memajukan Satuan Pendidikan Berpikir Proaktif Untuk Mengembangkan Diri Guru Tenaga Pendidikan Orang Tua Dan Masyarakat Atau Dunia Kerja Saya Fokuskan Yang Tengah Ini Yang Terus Berinovasi Dan Mengembangkan Kreativitas Untuk Memajukan Satuan Pendidikan Ini Bapak Ibu Saya Klik Bagaimana Anda Akan Menerapkan Perilaku Tersebut Dalam Kehidupan Saya Dari Kita Lihat Perwujudan Perilakunya Kita Lihat Pilihannya Bapak Ibu Yang Terkait Dengan Aspek Adaptif Nah Ini Kita Lihat Menyampaikan Ide Dan Bagasan Untuk Kemajuan Satuan Pendidikan Dengan Berani Oke Membuat Inovasi Yang Mendukung Tujuan Satuan Pendidikan Secara Konsisten Oke Mengantisipasi Permasalahan Yang Terjadi Dengan Kritis Oke Menjalankan Sistem Kerja Yang Berbasis Teknologi Informasi Nah Yang Terkait Dengan Adaptif Bapak Ibu Maka Saya Pilih Ini Bapak Ibu Ini Kemudian Aspek Yang Ketujuh Yang Terakhir Bapak Ibu Aspek Kolaboratif Apa Perilaku Yang Paling Ingin Anda Fokuskan Di Tahun Ini Kita Lihat Pilihan Indikator Perilakunya Yang Terkait Dengan Aspek Kolaboratif Kita Lihat Bapak Ibu Berkerja Sama Bapak Ibu Memberi Kesempatan Kepada Warga Satuan Pendidikan Dan Masyarakat Atau Dunia Kerja Untuk Berkontribusi Bagi Tujuan Pembelajaran Yang Berpusat Pada Persetata Didik Oke Bekerjasama Secara Terbuka Dalam Menghasilkan Dampak Pembelajaran Yang Merata Bagi Persetata Didik Guru Tenaga Keperidikan Orang Tua Dan Masyarakat Atau Dunia Kerja Pilihan Pilihan Terakhir Menggerakkan Pemanfaatan Sumber Daya Satuan Pendidikan Untuk Pencapaian Visi Dan Misi Satuan Pendidikan Baik Bapak Ibu Kepala Sekolah Saya Pilih Perilaku Yang paling ingin Saya fokuskan Di tahun ini Adalah Bekerjasama Secara Terbuka Dalam Menghasilkan Dampak Pembelajaran Yang Merata Ini Bapak Ibu Bagaimana Anda Menerapkan Perilaku Tersebut Dalam Kehidupan Segeri Kita Lihat Pilihannya Yang Terkait Dengan Bekerjasama Sesuai Dengan Aspek Kolaboratif Mengajukan Diri Secara Sokarela Untuk Terlibat Dalam Kegiatan Yang Mendukung Peningkatan Pembelajaran Kemudian Berikutnya Bersinergi Dengan Guru Tenaga Kependidikan Orang Tua Dan Masyarakat Atau Dunia Kerja Dalam Menyelesaikan Tugas Yang Pilihan Yang Terakhir Mengakui Saat Berbuat Kesaran Baik Bapak Ibu Saya Pilih Yang Ini Bapak Ibu Bersinergi Dengan Guru Tenaga Kependidikan Orang Tua Dan Masyarakat Atau Dunia Kerja Dalam Menyelesaikan Tugas Nah Bapak Ibu Sudah Selesai Bapak Ibu 6 Aspek Bapak Ibu 6 Aspek Ini Jika Dibaca Disingkat Itu Menjadi Berakhlak Bapak Ibu Ber Hak 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 Bapak Ibu Ya Ya kan Baik Bapak Ibu Kemudian Kita Menuju Ke Tombol Berikutnya Ke Rangkuman Bapak Ibu Sekali lagi Saya ingatkan Tombol Simpan Draft ini Berfungsi Ketika Bapak Ibu Kepala Sekolah Saat Asik-asiknya Mengisi Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Sedang Ada Sesuatu Misalnya Ada Tamu Dan Sebagainya Maka Silahkan Bapak Ibu Klik Tombol Simpan Draft Maka Apa yang Sudah Bapak Ibu Pilih Tidak Akan Tersimpan Bapak Ibu Baik Kita Lanjutkan Bapak Ibu Ke Rangkuman Kita Klik Ini Bapak Ibu Sudah Muncul Tampilannya Seperti ini Bapak Ibu Rangkuman Perencanaan Kinerja Anda Format Perencanaan Kinerja Anda Akan Kami Sesuaikan Dengan Aturan Yang Berlaku Bapak Ibu Ini Sistemnya Bilangnya Begitu Bapak Ibu Sehingga Terdapat Perencanaan Yang Otomatis Nah Yang Otomatis Bapak Ibu Otomatis Ditambahkan Selain Yang Anda Pilih Mohon Dicek Ya Ya Perencanaan Yang Otomatis Ini Sesuai Dengan Aturan Bapak Ibu Maksudnya Bapak Ibu Tidak Milih Itu Kok Muncul Maksudnya Seperti Itu Mengapa Ya Karena Sesuai Aturan Itu Harus Ada Maksudnya Itu Bapak Ibu Baik Kita Lihat Hasil Kerja Utama Rencana Hasil Kerja Meningkatnya Praktik Kinerja Kepala Sekolah Melalui Observasi Kinerja Yang Berfokus Pada Pembimbingan Peningkatan Kualitas Praktik Pembelajaran Ini Tadi Saya Pilihkan Bapak Ibu Nah Bukti Dukungnya Hasil Pendidikan Observasi Kinerja Kepala Sekolah Terjadi 100% Perspektifnya Proses Bisnis Rencana Hasil Kerja Ya Rencana Hasil Kerja Yang Kedua Meningkatnya Kinerja Satuan Pendidikan Dan Atau Peningkatan Karir Kepala Sekolah Melalui Penggerak Komunitas Belajar Kegiatan Berbagi Praktik Baik Bapak Ibu Ini Tadi Saya Pilih Bukti Dukungnya Berubah Sertifikat Sertifikat Melaksanakan Kegiatan Di Komunitas Belajar Kemudian Target Kuantitas Satu Kegiatan Target 100% 36 Perspektif Penguatan Internal Berikutnya Rencana Hasil Kerja Yang Ketiga Adalah Meningkatnya Kinerja Satuan Pendidikan Dan Atau Peningkatan Karir Kepala Sekolah Melalui Narasumber Berbagi Praktik Baik Dalam Kegiatan Yang Terkait Implementasi Kulikulum Merdeka Dan Atau Perencanaan Berbasis Data Bukti Dukungnya Nanti Adalah Berubah Sertifikat Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah Nanti Bisa menjadi Narasumber Berbagi Praktik Misalnya Di Komunitas Belajar Di Gugus Yang Dulu Namanya Gugus Bapak Ibu Sekarang Bisa Kita Alihkan Namanya Menjadi Komunitas Belajar Itu Bapak Ibu Target Kuantitasnya Satu Kegiatan Targetnya 100% Konya Delapan Perspektifnya Adalah Penguatan Internal Bapak Ibu Kemudian RHK Yang Keempat Tersusunya Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan Yang Berorientasi Pada Peningkatan Pembelajaran Secara Partisipatif Tadi Kan Saya Tidak Milih Ini Bapak Ibu Tapi Muncul Secara Otomatis Karena Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Bapak Ibu Bukti Dukungnya Adalah Dokumen KUSB Atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan Misalnya Bapak Ibu Kepala Sekolah Sudah Menyusunnya Sudah Membuat Dokumen KUSB Targetnya 100% Perspektifnya Proses Bisnis Seperti itu Bapak Ibu Kemudian Untuk RHK Yang Kelima Adalah Tersusunya Perencanaan Satuan Pendidikan Yang Berorientasi Pada Peningkatan Bukti Dukungnya Adalah Dokumen Perencanaan Satuan Pendidikan Ini Misalnya Rencana Kerja Sekolah Bapak Ibu Bisa Jadi Seperti itu Targetnya Adalah 100% Perspektifnya Adalah Anggaran Kemudian RHK Yang Keeman Yang Keenam Tersusunya Lapuran Pengelolaan Satuan Pendidikan Yang Berorientasi Pada Peningkatan Pembelajaran Bukti Dukungnya Berupa Dokumen Laporan Satuan Pendidikan Bapak Ibu Targetnya 100% Perspektifnya Anggaran Baik Kita lanjutkan Bapak Ibu RHK Yang ketujuh Terlaksananya Peningkatan Kualitas Praktik Penguatan 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 Targetnya 100% Perspektifnya Penguatan Internal Yang Kesembilan RHK Yang Kesembilan Terkelolanya Pelaksanaan Pembelajaran Yang Berfokus Pada Implementasi Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan Atau KOSP Bukti Dukungnya Adalah Rangkuman Kehadiran Guru Bapak Ibu Targetnya 100% Perspektifnya Penerima Layanan Kemudian RHK Yang Kesepuluh Terkelolanya Penugasan Guru Dan Tenaga Kependidikan Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Pembelajaran Yang Berkualitas Dukungnya Adalah Surat Penugasan Targetnya 100% Perspektifnya Adalah Penerima Layanan Kemudian Yang Terkait Perilaku Kerja Bapak Ibu Nah Baik Bapak Ibu Saya Tunjukkan Yang Pertama Yang Terkait Dengan Hasil Kerja Utama Bapak Ibu Kemudian Yang Berikutnya Adalah Terkait Dengan Perilaku Kerja Bapak Ibu Nah Nomor Satu Aspeknya Berorientasi Pelayanan Sekali lagi Bapak Ibu Aspek Aspek Ini Jika Dilihat Itu Dibaca Jadi Ber 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 A A LAK Bapak Ibu Nah Ini Bapak Ibu Baik Nah Aspek Berorientasi Pelayanan Indikatornya Bersifat Ramah Kepada Pasar Didik Guru Tendaga Kepelidikan Orang Tua Dan Masyarakat Atau Dunia Kerja Tanpa Membeda Bedakan Jekatan Dalam Bekerja Solutif Dalam Mengatasi Permasalahan Pembelajaran Dan Dapat Diandalkan Perwujudannya Adalah Mengucapkan Salam Dan Sawa Dengan Sikap Ramah Ini Bapak Bapak Ini Kan Yang Kita Pilih Tadi Bapak Ibu Yang Saya Pilih Bapak Ibu Ini Bapak Ibu Sudah Ada Rangkumannya Sesuai Dengan Yang Saya Pilih Tadi Bapak Ibu Nah Sekarang Coba Lihat Bapak Ibu Di Pojok Kanan Bawah Ada Tombol Biru Ada Tulisan Kumpulkan Bapak Ibu Jika Bapak Ibu Sudah Merasa Ini Sudah Sempurna Sesuai Dengan Bilaan Bapak Ibu Terkait Dengan Apa Capean Rapor Pendidikan Bapak Ibu Maka Bapak Ibu Boleh Menekan Ini Kumpulkan Bapak Ibu Kita Lihat Kita Klik Bapak Ibu Setelah Diklik Kumpulkan Bapak Ibu Maka Akan Muncul Kampilan Ini Bapak Ibu Ada Notifikasi Seperti Ini Perencanaan Kinerja Selesai Tahap Selanjutnya Adalah Satu Perencanaan Akan Otomatis Disetujui Perencanaan Kinerja Anda Akan Otomatis Disetujui Dan Disampaikan Ke Atasan Jadi Atasan Saya Nanti Adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kemudian Yang Kedua Menunggu Tahap Berikutnya Anda Dapat Lanjut Ke Tahap Berikutnya Pelaksanaan Mulai Dari Satu Februari Mohon Ditunggu Ya Demikian Bapak Ibu Tutorial Cara Mengisi Perencanaan Kinerja Kepala Sekolah Di PMM Semoga Bermanfaat 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 Elon TermINE Dari osi Bar P Bermanfaat